Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Pinrang, bekerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Makassar atau BBSDMP, menggelar kegiatan, Digital Entrepreneurship Academy atau DEA, Senin, tanggal 31 Mei 2021. Kegiatan ini merupakan upaya pihak Kementerian Kominfo untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pengembangan UMKM. Hadir untuk membuka kegiatan ini, Wakil Bupati Pinrang, Dr. Andes Haji Alimin, MSI, dalam sambutannya mengungkapkan, pemerintah melalui Kementerian Kominfo saat ini gencar mencari inovasi untuk pemanfaatan teknologi informasi, utamanya dalam pengembangan UMKM. Olehnya itu, lanjut Wabup Alimin, peserta diharapkan tidak menyianyiakan kegiatan ini, dan mengambil sebanyak-banyaknya ilmu yang diberikan oleh tim pengajar. Jangan kita menghabiskan waktu ayah untuk membaca dan akses informasi di media sosial yang kadang kurang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak meningkatkan jiwa perusahaan. Tetapi mari kita memulai perusahaan kita dengan mempunyai perusahaan kita dengan mempunyai perbagai fasilitas teknologi yang kita miliki. Fokus mengikuti pelatihan digital, internet program masyik akademik dia ini. Lebih lanjut Wabup Alimin mengungkapkan, kegiatan dia ini dapat dijadikan ajang pembelajaran dalam bidang digital untuk meningkatkan pangsa pasar, dan kesempatan untuk memasarkan produk dan jasa secara luas melalui teknologi internet. Sementara itu, pihak BBPSDMP yang diwakili Koordinator, Haji Ahmad Radil, mengungkapkan, Kementerian Kominfo saat ini juga tengah mengembangkan program-program pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan SDM terutama dari pihak UMKM. Senada dengan itu, Kepala Dinas Kominfo Sandi Pinrang, Andi Macca, Esos, juga mengungkapkan bahwa, di tengah hantaman pandemi COVID-19, pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu cara, agar sektor ekonomi terus berdenyut. Olehnya itu, para peserta diharapkan mengikuti dengan serius agar dapat diterapkan dalam kehidupan usahanya. Terima kasih telah menonton!